Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Soeketireng Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerita ini ditulis oleh akun facebook bernama Rafa Purwati Sebelum cerita ini dimulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan juga tekan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami Tentunya tak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Aku menyisir setiap ruangan di rumah nenek Tak adanya pasien Membuat rumah terasa sepi dan sedikit seram walau siang hari Entah mengapa Aku memang selalu merasakan aura mistis di rumah nenek Mungkin karena ada sangkut pautnya dengan pemujaan nenek selama ini Nandu dan Naya masih belum terlihat begitu pula dedek Mamet Mungkin mereka masih berada di rumah Lala Karena tante tengah kerepotan mengurusku Serta nenek yang kata tante juga tengah sakit Aku berinisiatif menemui nenek di kamar tidurnya Aku mengetuk kamar nenek Nek Panggilku Tidak ada jawabannya Lalu ku ketuk dan ku panggil sekali lagi Aku yang begitu penasaran tentang keberadaan tante Tami Serta keberadaan nenek setelah kejadian semalam Akhirnya memutuskan untuk membuka pintu meski awalnya ragu Kamar tidur nenek gak dijaga sama Suni juga kan ya Tanyaku pada diriku sendiri Aku merasa ngeri juga Jika mengingat betapa sadisnya Suni Si makhluk berlidah panjang yang menunggu kamar asian nenek Andal pintu ku tekan Suara pintu berderit Lalu terbuka dengan sendirinya Aku berlari cepat menjauh dari pintu Dan membiarkan pintu itu terbuka semakin lebar Jujur aku takut jika ternyata Suni Atau makhluk ganas yang lain Juga menunggu di pintu kamar tidur nenek Pintu terbuka semakin lebar Aku memusatkan pandanganku ke dalam kamar nenek Ranjang nenek mulai terlihat Begitu pula kaki nenek yang mulai dapat kulihat Tengah berbaring diatasnya Akhirnya pintu telah terbuka sempurna Dan aku dapat melihatnya Astagfirullahaladzim Aku membekap mulutku sendiri Aku kaget bukan kepala Melihat apa yang ada di dalam kamar nenek saat itu Aku benar-benar terkejut dengan apa yang aku lihat Mumi Sebujur Mumi berbaring di ranjang tempat tidur nenek saat ini Dari batas perut hingga ke pucuk kepala Sosok yang terbaring itu dibalut penuh dengan perban Yang berhiaskan bercak nerda darah Delisa Kamu ngapain disitu? Suara tan tetami yang baru muncul dari arah belakang rumah Membuatku terlonjak kaget Mulutku merasa terkunci Aku ingin berucap tapi tak ada sepatah katapun Yang berhasil lolos dari mulutku yang bergetar karena rasa takutku Ku angkat salah satu lenganku yang bergetar Untuk menunjuk sosok yang masih terbujur di atas tempat tidur nenek Tante membuang nafas pelan Kemudian merangkul pundaku Ayo kita temui nenek Ajak tan tetami Mulai membawaku masuk ke dalam kamar nenek Tempat bumi itu masih terbujur Nek, nenek Gagapku Dengan berat ikut melangkah bersama tan tetami Duduk sini Del Suruh tan tetami Seraya menempatkan kursi plastik di sisi tempat tidur nenek Dengan ragu aku mulai duduk di kursi plastik tersebut Tante duduk di sebelahku Ini Aku masih bingung Karena seluruh wajah seorang yang terbaring di depanku terbalut berban Karena itu aku tidak dapat melihat dengan pasti siapa orang ini Ini nenek Del Liri tan tetami Nenek Aku membulatkan mata Tidak menyangka Kenapa nenek sampai begini tan Tanya aku merasa iba Makhluk itu murka Karena tidak dapat menemukanmu di kolong tempat tidur Dan dia lebih murka lagi Karena nenek dengan terang-terangan Berusaha mengalangi makhluk itu Makanya makhluk itu menyiksa nenek semalam Air mataku luruh mendengar jawaban tante Meskipun kesialan ini terjadi Karena hasil ulah nenek sendiri Tapi nenek juga tidak mungkin mendapatkan siksaan ini Jika tidak berusaha menolongku Tapi mengapa makhluk itu tidak dapat menemukan kutan Tanya aku Jujur aku masih heran mengapa makhluk itu tak punya fikiran Untuk melihat di bawah tempat tidurku Padahal ku lihat hidungnya yang tak entinya mengendus-endus Bukan tidak mungkin jika dia bisa mencium aroma tubuhku dengan hendusannya itu Karena kamu mengenakan seluruh pakaianmu dengan posisi terbalik Del Makanya makhluk itu tidak dapat mendeteksi keberadaanmu Karena darah kotor yang dia curi darimu Dengan darah yang masih mengalir di dalam tubuhmu menjadi samar Entahlah Del Kalau tentang itu Hanya nenek yang tahu mengapa bisa begitu Nenek juga semalam membantumu dari kamar rahasianya Sedangkan Makhluk gaib itu sebenarnya tidak lebih pintar dari manusia Del Mungkin karena saat ritual semalam Nenek hanya memberitahu Jika mangsanya ada di atas tempat tidur Dan jika di tempat yang nenek tunjukkan tidak ada Mereka hanya bisa mengamuk Tanpa berpikir untuk mencari tempat lain Itulah mengapa dia tidak punya pikiran Untuk menengok pada kolong tempat tidurmu Papar Tante Tami Aku hanya manggut-manggut saja Meski sebenarnya penjelasan dari Tante Tami Masih berada di luar nalarku Tapi Tan Apa setelah malam ini Makhluk itu masih akan menemuku lagi Tanyaku cemas Tidak Del Satu barang bekas Hanya berfungsi untuk satu kali ritual Kecuali jika makhluk itu kembali berhasil mencuri barang bekasmu lagi Dia pasti akan kembali mendatangimu Dan belum tentu saat itu Kamu seberuntung sekarang Kamu berhasil terlepas dari makhluk itu semalam Itu karena pertolongan nenek Maka hanya untuk kedepannya Kamu harus lebih berhati-hati lagi ya Dengan noda darah kotormu Aku hanya mampu menganggut Itu pun sangat berat Karena penjelasan dari Tante Serasa membuat seluruh tubuhku keluh Tan Aku tadi melihat rambutnya masih menempel pada kulit kepala di kamarku Itu punya siapa Tan? Tanyaku kemudian Oh syukurlah kalau sudah ketemu Itu punya nenek yang semalam terlepas Karena rambut nenek dijambak seketika oleh makhluk yang semalam Makanya kepala nenek ikut mengelupas Rambutnya pun sempat hilang Tadi Tante cari gak ketemu Nanti biar Tante ambil di kamarmu ya Aku mengangguk pelan Otakku masih berpikir Terus rambut itu mau diapakan Tan? Tanyaku penasaran Dikuburkanlah Del Disana akan ada kulit dan daging yang ikut tercabut pastinya Karena kepala nenek sekarang Tante tidak meneruskan ucapannya Aku pun bisa menebak Seberapa parah kepala nenek saat ini Terlihat dari balutan berban yang hampir keseluruhan berwarna merah darah Mungkin di spray dan bantalku juga banyak noda darah Hanya saja karena spray yang terpasang saat itu berwarna hitam Terlebih Karena saat aku mengganti spray masih sedikit pusing Makanya aku tak menyadari noda darah di spray tersebut Tami? Suara liri nenek terdengar Keadaannya terlihat begitu memprihatinkan Seluruh wajahnya tertutup perban menyiksakan kedua mata Mulut dan lubang hidungnya saja Ada apa bu? Tanya Tante Wajah Tante sedikit condong pada nenek Mungkin itu bertujuan Agar dapat mendengar suara liri nenek dengan jelas Ajak deh Lisa Pergi ke tempat mbak Parmo Suara nenek terbatas Bahkan tarikan nafasnya pun begitu berat Dibering sewu? Tanya Tante Tami Dari suaranya Tante terdengar kaget Nenek hanya mengaku kelemah Tapi tempat itu kan begitu jauh bu Bagaimana dengan anak-anak nanti Kalau kita tinggalkan terlalu lama? Tanya Tante lagi Titipkan dulu sama idah dan lala Jawab nenek masih terdengar sulit Tapi kenapa aku harus membawa dari Lisa ke tempat Bapak Armo bu? Tante Tami kembali bertanya Katakan padanya tentang keadaanku dan pinjamkan cawan perak darinya Aku butuh cawan itu untuk memulihkan diri Nenek terlihat begitu menerita dengan sakitnya kini Tante Tami membuang nafas pelan Baik bu Tapi Nanti bu sama siapa kalau kami tinggalkan? Tanya Tante Tami Raut wajahnya tergurat kecemasan Ada Suni Dan Tumang Mereka bisa menjagaku Di sini Saat kalian pergi Siapa lagi Tumang? Dan dimana Tumang itu berada? Apakah dia juga makhluk-kalu seperti Suni Yang merupakan makhluk penunggu kamar rahasia? Sebelum sore Aku dan Tante Tami segera bertolak Ketempat yang disebut nenek namanya Mbak Parmo Beruntung Kami punya tetangga baik hati seperti Lala dan Budeida Jadi kami sedikit tenang setelah menitipkan anak-anak kepada mereka Ya Meskipun sebenarnya kami merasa gak enak Karena selalu merepotkan mereka Tapi untungnya Mereka justru mengaku senang ketika kami menitipkan anak-anak Alasannya karena mereka sangat suka dengan anak kecil katanya Bringsewu itu dimana Tan? Tanya aku Desa Yang tempatnya ada di lereng gunung itu Del? Jawab Tante Tami Tangannya menunjuk pada gunung yang menjulang tinggi Terlihat di depan kami Berarti tempatnya sangat jauh Tan Jauh Del? Mungkin perjalanan kita akan memakan waktu sarian Terlebih disini belum ada angkutan umum Bisa jadi kita baru sampai di tempat Mbak Parmo saat malam hari Tapi Tan Mengapa Nenek harus membutuhkan cawan perak dari Mbak Parmo itu Untuk menyembuhkan luka Nenek? Iya Del Karena luka Nenek bukan sembarang luka Entahlah Del Mengenai cawan perak itu Hanya Nenek yang tahu Tante pun gak terlalu paham soal itu Lalu Bagaimana jika Nenek tidak sembutan? Semoga Nenek masih sembuh Del Karena Tante gak mau jika harus menggantikan Nenek Jika Nenek sampai meninggal sebelum perjanjian gaibnya tiapus Aku atau kamu Sebagai keturunan Nenek yang sudah balik Yang harus meneruskan pemujaan Nenek Dan memberikan tumbal-tumbal yang dibutuhkan oleh sekutu Nenek itu Aku meneguk luda Mendadak suaraku tercekat di tenggorokan Bukan hanya Tante Tami Aku lebih tidak mau lagi jika harus menggantikan Nenek Apalagi melanjutkan pemujaan Dan menyajikan tumbal Ah Baru membayangkannya saja Aku sudah bergitik ngeri Kami masih terus melangkah Menyusuri jalanan Batu Rolak Menajak Menuju desa Pringseu Untuk menemui Mbak Parmo Saat kami berjalan Suara sepeda motor samar-samar terdengar Dari arah atas Karena kami tengah berjalan nanjak saat itu Benar saja Sebuah sepeda motor melihat menuruni jalan Berlawanan dengan arah kami berjalan Saat motor itu sudah semakin dekat Kami dapat melihat dengan jelas Jika pengendara motor tersebut adalah Om Arman Omnya Ivana Saat berada dekat dengan kami Om Arman menepi Dan menghentikan motornya Aku dan Tante Tami pun menghentikan langkah kami Mau kemana? Tanya Om Arman pada kami Setelah motornya berhenti Di dekat kami Kami mau ke desa Pringseu mas Jawab Tante Tami Pringseu? Itu kan lumayan jauh Untuk apa kalian kesana? Nyari obat mas Ibu sakit Buderayu sakit Om Arman mengernyitkan dayinya Mungkin dia merasa heran Mengapa wanita seperti nenek Bisa mengalami sakit Tante hanya menganggup Ya sudah Ayo biar aku antar Bisa-bisa kalian baru sampai besok Kalau tetap melanjutkan berjalan kaki kesana Soro Om Arman Sesaat aku dan Tante Tami saling menatap Kami ragu awalnya Mengingat perbuatan nenek pada keluarga Om Arman Yang sudah terlalu jahat Tapi Om Arman memaksa Membuat kami akhirnya menerima tawaran baik Om Arman Kami pun membonceng dobel pada motor Om Arman Menuju desa Pringseu Tempat tinggal Mbah Parmo Tumpangan dari Om Arman sangat membantu kami Karena perjalanan kami ditempu dengan sepeda motor Akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan sebelum malam Kami telah berada di depan rumah yang cukup besar Dan cukup megah Rumah itu memiliki dua lantai Di teras rumahnya berdiri dua pilar koko yang megah penyangga rooftop Yang menambah kesan mewah pada rumah tersebut Tentetami mengetuk pintu yang berwarna putih Selama beberapa menit pintu terbuka Ya Suara lembut Terdengar dari seorang wanita muda Dan tampak anggun yang baru muncul dari dalam rumah tersebut Cari siapa? Tanya wanita muda yang terlihat sangat cantik itu Bahkan aku pun merasa terperangah karenanya Dres warna biru selutut yang ia kenakan Semakin menambah Keanggunannya saat itu Mbak Saya Tami Mbak masih ingat? Ucap Tentetami Pada wanita muda di depan kami Apakah wanita ini Mbak Parmo yang nenek masuk? Tapi wanita ini begitu cantik dan masih muda Bukankah yang saya tahu Dimana-mana Yang disebut Mbak itu biasanya nenek-nenek Tami? Wanita itu mengerjitkan dayinya Mungkin dia tengah berpikir Atau mungkin pangling pada Tentetami Tentetami bilang Terakhir kali Tentetami berjumpa Mbak Parmo Dulu sekali Saat Tentetami masih seumuran denganku Dan sekarang Tentetami sudah memasuki usia kepala tiga Pantas saja jika Mbak Parmo sudah pangling pada Tentetami Iya Mbak Saya Tami Anaknya Burayu Jelas Tante Walah sedulur tebe Sini masuk-masuk Sambut Mbak Parmo Begitu sumberingah dan ramah Mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah mewanya Aku Tentetami dan Om Arman pun masuk Ada ingin apa yang membawa kalian berkunjung kemari? Oh iya Kabar ibumu bagaimana Tami? Sehat? Tanya Mbak Parmo Seraya menyuguhkan tiga cangkir teh hangat Kepada kami yang telah duduk di sofa tamunya Itulah Mbak Kami datang ke sini atas tita dari ibu Jawab Tante Tami Wanita cantik itu menautkan alisnya Mungkin penasaran Loh Loh Kenapa dek rayu tidak datang sendiri kemari? Benar saja Dia penasaran Ibu sakit Mbak Liri Tante sejauh ini Aku dan Om Arman masih menyimak perbincangan mereka Sakit? Rayu sakit apa? Tanya Mbak Parmo Dia yang namanya tak boleh disebut Telah lancang mencuri barang kotor milik Delisa Punakan saya Ibu yang belum rela jika Delisa menjadi korban Karena umurnya masih 15 tahun Berusaha menyembunyikan Delisa di kolong tempat tidur Untuk menghalangi makhluk itu Tapi Makhluk itu marah Dia menyiksa ibu dengan babi buta Sekarang ibu terluka parah mbah Dan butuh cawan perak milik Mbak Parmo Untuk menggembati sakitnya itu Bapar Tante Tami Kamu yang namanya Delisa? Mbak Parmo menoleh pada aku Aku mengangguk seraya mengucap Iya Kamu cucunya Rahayu? Iya mbah Jawabku agak takut Kamu tahu apa yang Rahayu butuhkan Untuk memulihkan lukanya? Kali ini aku menggeleng pelan Darahmu Apa? Aku dan Tante Tami Mengucap pampir bersamaan Dalam diri ponakanmu ini Mengandung darah campuran Darahnya berguna bagi Rahayu Untuk menyembuhkan setiap luka Yang didapat dari makhluk itu Kali ini dia berucap pada Tante Tami Tapi aku yang lebih terperangah karenanya Maksudnya darahku Darah campuran gimana mbah? Aku bertanya agak tergagak Wanita cantik itu menolehku dengan tatapan yang sulit kuartikan Kamu adalah benih yang dihasilkan Dari perkawinan antara ibumu dan makhluk yang namanya tak boleh disebut Tidak Tidak mungkin Katakan sekali lagi Jika itu tidak benar Bagiku Aku merasa seolah petir menyambar Saat wanita wet muda di depanku mengungkap kebenaran Tentang apa yang sebenarnya sempat menjadi pertanyaanku Hei Jangan menangis Tidak apa Terlepas dari siapa ayamu Kau tetap manusia biasa Hanya saja darahmu itu istimewa Wanita itu merengkuku Memeluk dan berusaha menghiburku Yang mulai terguguh karena begitu terpukul setelah mengetahui sebuah kebenaran Jika itu benar Berarti Delisa Tidak mungkin kan Dijadikan budak nafsu oleh ayahnya sendiri Tanya Tante Tami Lebih intens pada wanita yang masih meluku Akhlak mereka itu lebih rendah dari hewan Hewan saja bisa mengawini ibu atau anak kandungnya sendiri Apalagi golongan iblis seperti mereka Jawaban Bapak Romo membuatku semakin merinding Lalu Apa yang membuat darahku istimewa Apa yang bisa aku bantu untuk menyelamatkan nyawa nenek Aku mulai menerima atas kenyataan tentang diriku Iya itu tadi Darahmu bisa mengobati nenekmu Hanya dengan minuman darahmu menggunakan cawan peraku Nenekmu akan segera sembuh Dan kesembuhannya tidak akan memakan waktu yang lama Tapi Apa yang akan terjadi pada Delisa nanti Jika darahnya diambil Apakah bayah begini Delisa Apakah darah yang ibu budukan itu banyak Untuk segera sembuh Kali ini Tante Tami yang bertanya Dia terlihat begitu mengkhawatirkanku Wanita itu menyewing senyum Senyumnya begitu manis Tidak banyak Hanya seperempat cawan saja sudah cukup Cawanku pun ukurannya tidak besar Jawabnya Senyumnya masih terjaga Kemudian ia bangkit dari duduknya Berapa menit kemudian Wanita itu telah kembali Membawa serta cawan perak yang kami maksud Ini cawannya Ucapannya seraya Meletakkan cawal mumil di atas meja Lalu wanita itu kembali duduk di sebelah ku Tante Tami mengambil cawan Yang kurangnya tidak terlalu besar Tapi tidak juga terlalu kecil Mungkin jika diukur Cawan itu hanya berukuran lebar Dua ruas jari orang dewasa Sedangkan tingginya berukuran Tiga ruas jarinya orang dewasa Memiliki kaki yang tingginya sama Dengan tinggi tempat minumnya Jadi total tinggi cawan itu Hanya berukuran enam ruas jari orang dewasa Dan memiliki volume lebar Dua ruas jari saja Tante menyerahkan cawan itu pada aku Aku ikut memeriksanya Begitupun omar man Aku melihat cawan itu seperti cawan kuno Ukiran bertuliskan aksara jawa kuno Menghiasi cawan berak itu Tapi kami tidak mengerti Apa bunyi dari tulisan aksara jawa itu Ukiran sekor naga berwarna emas Yang melingkar di bibir cawan juga Tidak lepas dari perhatian kami Ukiran naga itu menambahkan kesan keramat pada cawan tersebut Jadi bagaimana cara mengambil darahku Untuk kemudian diminumkan pada nenek Tanya aku pada wanita itu Setauku Rayu punya setanggai jarum yang telah digaramatkan Jarum benang itu yang biasa dia gunakan Untuk penyatuan darah saat ritual Kamu bisa pakai jarum itu Untuk menusuk telunjuk tangan kirimu Dan menampung darahmu pada cawan itu Pastikan tidak kurang dari seberampat cawan Atau jika mungkin Boleh ditambah banyaknya Ucapan Bapak Arma membuat aku Tante Tami bahkan omar man Saling bertukar tatap Jika kami saling menusukkan darahku dengan jarum itu Bukan tidak mungkin nenek akan tahu Bahwa kami telah mencuri jarum benang dari kontenya Apa tidak bisa dengan jarum lain Mbah Karena ibu pernah cerita pada kami Jika jarum benangnya hilang Tanya Tante Kenapa bisa hilang Bagi Bapak Arma tampangnya begitu terkejut Kami bertiga kembali saling bertukar tatap Tak tahu harus jawab apa Apa yang terjadi jika jarum benang itu sampai hilang Mbah Tanya Tante kemudian Terlihat takut-takut Mbah Arma terlihat menggelar nafas Lalu membuangnya kasar Akan bahaya bagi kalian Sebagian keturunan rayu Jika benda keramat nenekmu Sampai jatuh ke tangan yang salah Jawab Mbah Arma kemudian Bahaya seperti apa Mbah Kali ini omar man yang bertanya Setelah terdiam cukup lama Kamu siapanya Rahayu Bapak Arma menatap wajah omar man dengan tatapan yang sulit dimengerti Saya Dia teman kami Mbah Dia sudah tahu banyak hal tentang ibu Jadi tidak akan menjadi masalah Jika Mbah Arma mengatakan apapun di depannya Jawab Tante Tami Mbah Arma terlihat menyipitkan matanya Menatap om Arman Yang mendadakiku Mungkin dia merasa tak nyaman dengan tatapan Mbah Arma Seharusnya Kalian jangan terlalu percaya dengan orang lain Lirik Mbah Parmo Nadanya terdengar menekan Hanya diam Mbah Kami percaya padanya Karena dulu kami juga pernah ditolong oleh ayahnya Tapi Kyai Samsul ayahnya Telah meninggal saat berusaha menolong kami Kami banyak berhutang budi pada keluarga Mas Arman Mbah Tante bercerita Minta tolong Kyai Untuk apa? Kami ingin segera terlepas dari perjanjian ibu Mbah Kami tidak mau menjadi penerus dari pemujaan ibu selama ini Lirik Tante Tami lagi Mbah Parmo kembali membuang nafasnya pelan Sebenarnya Bukan cuma kalian saja yang ingin segera bebas Dari pelenggu perjanjian iblis itu Rayu juga Maksudnya Tante mengernyitkan dayinya Aku Nyahi Atsi Biasa orang sini memanggilku dengan sebutan itu Hanya Rayu, kalian Dan teman-teman seperguruanku saja Yang tahu nama Parmo Itu juga sebenarnya adalah nama mendiang suamiku Yang pernah melekat juga padaku Umurku 101 tahun Jauh lebih tua daripada Rayu Rayu adalah adik seperguruanku Di dunia ilmu hitam Dia datang pada Nyai Widuri Untuk meminta kehidupan kekal Dan awet muda abadi Setahuku itu karena di masa lalunya Dia pernah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari seorang Yang begitu dekat dengannya Dendam Yang membuatnya nekat Hingga dia rela melakukan perjanjian gaib Tapi sama seperti aku Dia menyesal pada akhirnya Untuk berhenti pun tidak mungkin Hidupnya yang kekal Harus ia buktikan pada sekutunya Yang jumlahnya tidak sedikit Dan setiap makhluk Membutuhkan sesaji yang tumbal yang berbeda-beda Agar mereka tetap menurut dan tidak murka pada tuannya Disini aku pun ragu Aku bahkan merasa Seorang yang muja Bukan menjadi tuan Melainkan menjadi budak mereka Peliharaan rayu begitu banyak Dan aku rasa Rayu sudah merasa kualahan Beruntung rayu masih punya kalian Lihat aku Aku hanya hidup sendiri sekarang Seluruh keluarga ku telah habis Dijemput peliharaanku Wanita itu terlihat mengapus sudut matanya Apa benar-benar tidak bisa berhenti mbah Setelah melakukan perjanjian itu Aku pernah dengar Ada tiga benda yang bisa menghapus perjanjian gaib Antara ibu dan sekutunya Lalu jika memang ibuku sudah lelah dan ingin berhenti Mengapa tidak dimustahkan saja tiga benda itu Agar semuanya selesai Liri tan tetami Wanita itu tergagak kecil Lalu Siapa yang akan melengkapi seribu tumbal janin Yang seribu satu tumbal perawannya Kalian Ucapnya Wanita itu masih tergagak Maksudnya gimana Gagak tante Kecuali Jika Ucapan bapak Armu terpotong Aku mulai takut Mengapa sekarang wanita itu menatapku Dengan tatapan yang sulit ku mengerti Kecuali apa Aku beranikan diri bertanya Meski dengan rasa takut Kecuali Jika kamu bersedia Mengucap sandi Mengucap berarti mengabdi Menyebut berarti memanggil Tidak Aku tergagak Tante Tami tiba-tiba saja Membekap kedua telingaku Dengan kedua tangannya Saat aku masih menyimak kalimat Yang dikatakan Mbah Parmo Kalimat itu pun Otomatis terhenti Karena teriakan Tante Tami Maaf Mbah Tapi saya tidak akan pernah Membiarkan telisa Mengucapkan kata sandi Yang menyesatkan itu Lilih tante Tami Tingan nafasnya Yang tersengal Kedua tangannya Masih membekap Kedua telingaku Ya Saya berharap juga begitu Tapi Kamu harus taritahu Dari ibumu Sudah berapa Kiranya keseluruhan tumbal Yang diberikan pada Para sekutunya Agar kalian bisa tahu Dan semakin mudah Bagi kalian melengkapi Semua kekurangannya Untuk bisa bebas Kira-kira Total semua tumbal Yang harus ibu berikan Ada berapa Mbah? Tanya Tante Tami Seribu satu tumbal perawan Untuk tiga gentrubu Yang namanya Tak boleh disebut Seribu tumbal janin Yang harus diberikan Rutin kepada Nyai Widuri Dua puluh satu tumbal janin Atau bisa juga Naik laki-laki Sebagai gantinya Yang nanti Harus dipersembahkan Sebagai Kepada semua makhluk Beliaran rayu Untuk menjadi santapan mereka Tumbal yang berjumlah Dua puluh satu itu Hanya dipersembahkan Tiap malam Jumat Dan Selasa Kiwon saja Satu malam Satu tumbal Dan di dua malam itu Tumbal janin Atau anak laki-laki Harus ada Tidak boleh telat Apalagi sampai kosong Karena jika tumbal di hari itu Sampai kosong Anak atau kerabat Laki-laki kalian Yang akan dijemput Nyawanya oleh mereka Ungkap wanita itu Berhasil membuat kami Bertiga tercekat Hampir tak mampu bersuara Itu banyak sekali mbah Tante Tami berucap Dengan suara yang bergetar Masih ada lagi Jawabnya singkat Di rumahmu Ada tumang Ular raksasa yang membutuhkan Tumbal nyawa Setiap malam satu suruh Ada juga Sony Yang membutuhkan Tumbal pola mata Entah mengapa Sosok gadis berlita panjang itu Sangat gemar Memakan cantil Candil? Tante Tami Mengernyit Tak mengerti Pola mata manusia Ucap mbah Parmo Seraya mengulas senyum Tapi Sosok pulan Pernah bercerita padaku Jika pola matanya dimakan oleh nenek Ucapku penasaran Nenekmu yang memakan Saat ritual dimulai Sonya merasakan Nenek hanya sebagai pelantaran saja Oh iya Siapa ular? Tanya bapar mo Padaku Dia Sosok gadis tanpa pola mata Yang menemui ku Saat di UKS sekolah Dia mengatakan Jika dirinya merupakan Tumbal perawan pertama nenek Dia memintaku untuk menemukan Kuku kelingkingnya Agar kami segera terbebas Jawabku Wanita itu mengangguk lambat Seolah berpikir Lalu Kamu ingin membantunya? Tanyanya padaku Bukan hanya ulan Tapi Aku ingin mencari tiga benda itu Untuk menyelamatkan kami semua Dari penjajah nenek Jawabku yakin Seperti yang ku katakan di awal Untuk lepas dari perjanjian nenek kalian Bukanlah suatu hal yang mudah Kalian harus melengkapi semua tumbalnya terlebih dahulu Atau Delisa bersedia menjadi umpan Untuk melengkapi keseluruhan tumbal yang belum tercapai Tubuhku mulai menegang Rasanya tubuhku panas dingin Apa maksudnya dengan menjadi umpan? Maksudnya umpan? Bagaimana mbah? Tanya tante terdengar agak ragu Seperti yang ku katakan di awal Delisa ini istimewa Jarang ada titisan gendruo yang berhasil selamat Karena kebanyakan dari mereka Akan berakhir di meja porsi Itu karena warga desa kita paling anti dengan wanita yang hamil di luar nikah Beruntung dulu ibumu masih mempertahankanmu Hingga kamu bisa tumbuh sampai sebesar ini Kamu juga tumbuh menjadi gadis yang cantik Tapi bukan hanya kecantikanmu Yang membuat dirimu istimewa Tapi darah campuran yang mengalir di dirimu Yang mampu menyelamatkan banyak orang Aku kembali meneguk luda Bagaimana caranya mbah? Tanya aku Ku ucap dengan susah payah karena tubuhku yang gemetar Caranya adalah Kamu harus bersedia menjadi tumbal terakhir Tumbal terakhir Liriku Ya Pemilik darah campuran sangat diagungkan di dunia lembut Nilainmu tak terhingga bagi mereka Jika kamu bersedia menjadi istri dari makhluk Yang namanya tak boleh disebut Otomatis kamu akan diratukan di dunia mereka Kamu bisa mengajukan apapun yang kamu inginkan Termasuk menghapus perjanjian nenekmu Tapi syaratnya Kamu harus menemukan dan mengumpulkan ketiga benda keramat milik nenekmu terlebih dahulu Jika kamu telah mendapatkan ketiga benda itu Dan menghapus mantra dari ketiga benda itu dengan air senimu Barulah kamu bisa mengajukan dirimu sebagai tumbal terakhir Tapi menghapus mantra di tiga benda keramat Tentunya harus disertai ritual khusus Kamu bisa datang kemari Setelah ketiga benda berhasil terkumpul Akanku pimpin ritualnya Untuk menghapus mantra perjanjian itu Dan tentang tumbal terakhir Apa yang akan terjadi padaku setelah itu Apa aku harus menunggu ketiga benda terkumpul dulu Untuk mengajukan diri menjadi tumbal terakhir Apa tidak bisa sekarang saja Aku rela melakukan apapun Depi menyelamatkan semua orang Aku tak kuasa melepas tangisku saat mengucapkan hal itu Sungguh aku takut sebenarnya Tapi aku juga tidak mau egois Ini menyangkut orang banyak Jangan gila kamu Delisa Tidak ya Apapun yang terjadi Tante tidak akan pernah membiarkan kamu menumbangkan dirimu Sungguh Tante Aku paham dengan perasaan Tante selama ini Dia begitu menyayangi kami Aku mengabaikan perkataan Tante Tami Mataku masih menatap cemas pada Mbak Parmu Wanita itu tersenyum manis Lalu mengusap lembut pucu kepalaku Kamu gadis yang baik Semoga ada jalan lain Selain kamu harus mengorbankan diri Simba akan membantumu Tapi sebelum itu Kalian harus temui dulu tiga benda yang Rayu sembunyikan Aku tanyakan saja pada Rayu di mana Dia menyimpan ketiga benda tersebut Jika nenekmu menolak memberitahu Itu berarti dia menyayangi mundu Dia pasti tidak akan menyerahkanmu Kepada mereka sebagai tembal terakhirnya Tapi ingat Hati-hati dalam bertanya Jangan sampai kalian salah bertanya pada Nyai Widuri Dan bukan nenek kalian Sambungnya lagi Maksudnya Mbak Tante kembali penasaran Begitupun aku Nyai Widuri itu Adalah junjungan kami Dia yang meminta tubal janin Agar kami tetap hidup kekal dan awet muda Sosok Nyai Widuri Akan berubah-ubah tergantung di mana dia berada Jika sedang di tempatku Dia akan menjelma diriku Dan jika berada di tempat Rayu Dia akan menjelma sebagai sosok Rayu Begitu mirip Bahkan Tidak dapat menemukan perbedaannya Dadaku sesak Begitu banyak makhluk mengerikan Yang ternyata berada di rumah nenek Mengapa ibu sampai terikat perjanjian dengan makhluk Yang begitu banyak Mbak Tanya Tante Tami Sebenarnya Awalnya kami hanya memuja Nyai Widuri saja Entah mengapa Kami juga menjadi terikat perjanjian dengan makhluk lain Seperti Tumang Suni Dan tiga gendruw itu Mereka tak lain Adalah antek-atek dari Nyai Widuri Mereka turut membantu pekerjaan kami sebagai paranormal Tapi sayangnya Kami harus membayar mahal untuk itu Persyaratan mereka Sangat memberatkan kami Liri warita itu Pantas Aku pernah beberapa kali membergoki nenek versi tua Tengah menikmati janin bayi di bocok dapur Apa itu yang namanya Nyai Widuri Tanya aku agak ragu Ia Saat malam setelah satu Jumat Sosoknya terlihat menua Tumbal janin yang dapat memulihkan sosoknya Agar dapat mudah kembali Tapi Apa sosoknya Widuri itu ada disini juga Tanya Tante Tami terlihat takut-takut Tidak Aku sudah melengkapi seluruh tumpal perjanjianku Aku sudah bebas sekarang Nyai Widuri sekarang ada di rumah kalian Dia bisa menampakkan diri sebagai sosok nenekmu Bahkan di siang hari Aku dan Tante Tami saling menatap satu sama lain Mengapa kebenaran ini terdengar begitu menakutkan Apa yang harus kami lakukan Ingat ya Bahwa ketiga benda itu padaku Jika kalian telah berhasil mengumpulkannya Akanku bantu kalian memimpin ritual Untuk menghapus mantra perjanjian dari ketiga benda itu Dan Delisa Simba janji Akan membantumu Ucapan Mbak Parmo masih terus terngiang di benaku Otakku seolah tak mau berhenti berpikir Bahkan Saking penuhnya otak ini Aku seolah tak sanggup memikirkan hal lain Selain hal ganjil Yang baru ku dengar dari Mbak Parmo Yalah Hamba harus bagaimana Apakah untuk menyelamatkan yang lain Takdir hamba memang harus berakhir sebagai tumbal terakhir Yalah Hamba tahu engkau mabah baik Tolong berikan hamba jalan terbaik Yalah Berikan jalan bagi hamba Agar dapat menghapus perjanjian gaib nenek Tapi Kebuntuan yang sama denganku Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Mang Dayun pamit undur diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di part berikutnya